Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita kita hari ini ialah Tiket aksi Sabah FC menentang pasukan JDT habis dijual Tiket perlawanan Liga Super bagi aksi Sabah menentang pasukan JDT di Stadium Liga Serabu ini sudah habis dijual sejak semalam. Berdasarkan perkongsian di akaun Facebook Sabah FC, semua tiket untuk menyaksikan perlawanan yang ditunggu peminat bola sepak di Sabah telah habis dijual secara dalam talian. Berikutan itu, katanya tiada jualan tiket secara fizikal bagi menyaksikan perlawanan di Stadium Liga Serabu yang mempunyai kapasiti lebih daripada 20 ribu penonton itu. Kata mereka, untuk pengetahuan tiket perlawanan menentang JDT pada Rabu ini sudah habis dijual, tidak ada tiket fizikal akan dikeluarkan lagi. Kata perkongsian di akaun Facebook Sabah FC, kali terakhir JDT bertandang ke gelanggang skuad sang badak itu ialah pada aksi Liga Super musim lalu, yaitu pada 15 Julai 2022 yang menyaksikan Sabah tewas tipis 1-2. Pertemuan kedua-dua pasukan itu menarik perhatian peminat bola sepak Sabah untuk melihat sama ada skuad sang badak mampu mempertahankan Stadium Likas daripada dibolosi JDT. Sepanjang aksi Liga Super ini, Sabah FC belum pernah tewas ketika menentang lawan di Stadium Likas kecuali hanya seri ketika bertemu dengan Terengganu FC pada 19 Mei lalu. Sabah kini berada di kedudukan kelima carta Liga dengan mengutip 36 mata jauh ketinggalan berbanding pasukan JDT yang berada di puncak Liga dengan rekod tanpa kalah atau seri sepanjang aksi Liga Super musim ini. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.